Selamat malam saya Reptil, hari ini saya akan membagikan tips sedikit untuk teman-teman yang baru belajar nyara reptil terutama ular Oke selamat malam sahabat reptil bekasih saya ada sedikit tips untuk teman-teman yang baru belajar nyara reptil terutama ular Sebaiknya teman-teman mengetahui dulu apa titiknya atau tidak, yang paling penting adalah cara perawatannya, cara perawatan dan cara menjelaskan dan sampai lalai karena ular bisa ternanti sakit atau yang paling parah itu bisa mati Bagi teman-teman nih yang sering nanya ke saya apa, kalau ular pikon itu selain muncit atau tikus makannya apa ya Soalnya saya bisa disini nyari muncit atau tikus, nah teman-teman bisa menggunakan, memberi makan itu burung dan ayam anak-anak ayam yang biasa di pasar-pasar kecil-kecil, nah saran saya yang ada yang berwarna atau disukur Saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan kepada saya di Youtube atau di Facebook dan di Instagram Bang, bang kenapa sih ular saya mau makan? Nah disitu ada dua faktor, namanya sakit dan ganti kulit atau sedi Tapi ada contohnya ular yang sedang sedi Dan ada juga yang kebetulan ular kita sehat-sehat ya Jadi nggak ada yang syariawan, jadi cuma contohnya yang sedi Inilah, ini contoh ular yang sedang lebih gurih Kebetulan disini ada ular hasil rescue dari setempat Ini masih galak ya, karena masih di dalam, bukan gamis sebenarnya Karena masuk rumah warga Ini jenisnya reticulate Ciri-ciri, sudah saya lihat dari mata Makanya masih sedikit burem Di bawah sini merah Dari mata, dia burem Warnanya juga agak pusat Nah, ini ganti-ganti Sudah ganti kulit Biasanya kalau ular ganti kulit itu dia monggok makan Tinggal proses pengelepasan aja Tinggal tunggu satu atau tiga hari Kulitnya akan melepas dan dapat kulit baru Yang melepas Contohnya kulit yang udah melepas Saying, di sini Saya akan tinggal taking Ibuah, tentu saja Disini tidak Tapi tidak Apakah ilmu terlalu Tiga hari Yang melepas Tiga hari Terakhir Terakhir Tiga hari Terima kasih.